Intro Patroli pada 17 Mei 2023 yang dilakukan Kanwil Dirjen Beadan Cukai Kalbaksel membuahkan hasil. Sebuah mobil Suzuki Carry berwarna kuning yang tengah melaju ke arah pelabuhan Trisakti sekira pukul 12.45 Wita tertangkap basah mengangkut 360 kg sisik terenggiling. Mobil diketahui dikendarai oleh sopir berinisial SR. SR mengaku 8 kardus yang membungkus ratusan kg sisik satwa dilindungi tersebut adalah milik seseorang berinisial AF. Atas keberhasilan pengungkapan ini, Dirjen Gakum LHK, Kanwil Dirjen Beadan Cukai Kalbaksel dan BKSDA Kalsel lakukan konferensi pers pada Kamis 25 Mei 2023. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Beadan Cukai Kalbaksel Roni Rosviandi mengungkap hasil kerugian ekonomi kasus senilai dengan Rp72,86 miliar. Ia pun sebut 360 kg sisik diperkirakan berasal dari 1.440 terenggiling hidup. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Gakum LHK, Rasio Ridosani menyampaikan satwa bernama Ilmiah Manis Javanika ini adalah hewan terlarang untuk diperdagangkan. Rido memerintahkan kepada para penyidik untuk mendalami jaringan internasional yang belum diketahui sebagai tujuan penjualan dari bagian tubuh satwa dilindungi ini, termasuk mendalami melalui penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Diperkirakan bahwa terduga pelaku akan membawa barang selundupan ini ke Surabaya, Batam, hingga perbatasan wilayah Singapura, dan berakhir di Cina. Penting untuk diketahui, hewan bersisik bernama terenggiling ini merupakan mamalia paling banyak diperdagangkan secara ilegal. Miris, IUCN telah mencatat statusnya sebagai satwa yang sangat terancam punah. Trend populasinya juga menurun. Kini terduga pelaku tengah dititipkan di rutan Polresta Banjarmasin dan barang bukti diamankan di pos Gakum Seksi Wilayah 1 Banjarbaru. Atas perbuatannya, AF terancam pidana maksimal 5 tahun dengan denda paling banyak 100 juta rupiah berdasarkan Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau pidana paling lama 5 tahun dengan denda 3 miliar 500 juta rupiah berdasarkan Undang-Undang tentang Kehutanan. Terima kasih telah menonton!